Korolantas Polri menegaskan bahwa aturan penghapusan data surat tanda nomer kendaraan bermotor atau STNK bagi pemilik yang tidak tahan pajak juga bakal berlaku bagi sepeda motor listrik dan mobil listrik. Artinya kebijakan yang rencananya akan diterapkan mulai tahun ini tersebut tidak pandang bulu. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi Korolantas Polri, Prijan Yusri Yunus, yang dilansir dari laman resmi NTMC Polri pada selasa 3 Januari 2023. Menurut Yusri, Polri akan tetap bertindak tegas dan tidak akan memberikan pengecualian meskipun kendaraan terkait merupakan jenis kendaraan yang rendah emisi atau listrik yang memang tengah didorong penggunanya oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya diketahui ketentuan tidak memperpanjang masa berlaku 5 tahunan STNK serta membiarkan mati selama 2 tahun, maka data kendaraan akan dihapus dari kepolisian. Aturan tersebut sudah terbit sejak 2009 silam. Ada pun untuk aturan soal penghapusan data kendaraan yang tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkuta jalan yang menyatakan bahwasanya kendaraan bermotor yang telah dihapus bagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diregistrasi kembali. Selain itu ada juga aturan yang tercantum bila polisi dapat menyitah kendaraan bodong tersebut apabila pengendara kedapatan masih berkendara di jalanan. Ada pun lebih rinci pada ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang 2 cara penghapusan data kendaraan, yakni seperti diantaranya dari permintaan pemilik kendaraan dan pertimbangan pejabat berwenang soal registrasi kendaraan dalam hal ini yakni pihak kepolisian. Dengan kebijakan penghapusan data kendaraan dengan 2 pertimbangan, seperti kendaraan rusak berat, hingga si pemilik tidak melakukan registrasi ulang maksimal 2 tahun setelah masa berlaku S10 kehabis. Ketentuan itu pun diperkuat dengan Peraturan Polri No. 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan. Pada pasal 85 yang menjelaskan, sebelum data kendaraan dihapus, pemilik bakal mendapatkan 3 kali peringatan. Apabila tidak ditanggapi, maka penghapusan registrasi akan dilakukan. Selain itu, surat peringatan pertama akan dikirim langsung ke rumah dengan masa tunggu pembayaran pajak selama 3 bulan. Kemudian, surat kedua selama 1 bulan, baru kemudian surat ketiga 1 bulan. Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.